Lepas Ivar Jenner ke Timnas Indonesia, Football Club Utrecht doakan kesuksesan di Piala Asia 2023. Football Club Utrecht merestui kepergian Ivar Jenner ke Timnas Indonesia. Klub asal Belanda itu mendoakan kesuksesan pemainnya di Piala Asia. Ivar Jenner masuk daftar 29 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia. Jenner sudah bergabung bersama pemain lain pada pemusatan latihan di Antalya, Turki. Dengan demikian, sang pemain akan melewatkan sejumlah laga bersama klubnya. Football Club Utrecht memberikan dukungan penuh kepada Ivar Jenner agar meraih kesuksesan di Piala Asia. Bahkan dukungan kesuksesan Timnas Indonesia di Piala Asia juga datang dari Viking FK. Viking FK melepas salah satu pemain terbaiknya ke TC Timnas Indonesia di Turki untuk memenuhi panggilan Timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia. Sebelum berpisah, Viking FK doakan yang terbaik buat Saino Patinama. Namun berbanding berbalik datang dari salah satu klub pungga Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Heboh diberitakan pelatih KV Mechelen mendoakan Timnas Indonesia gagal di Piala Asia Qatar. Pasalnya, ia kehilangan Sandy Walsh dalam menjalani Liga Pro Belgia. Sandy Walsh masuk ke dalam 28 pemain yang dipersiapkan untuk Piala Asia Qatar. Sandy Walsh pun belum bergabung. Pemain berumur 28 tahun itu masih bertanding bersama KV Mechelen. Tentu, Sandy Walsh merupakan pilah penting KV Mechelen yang kini tertahan di posisi ke-10 kelasemen Liga Pro Belgia. Tenaga pemain keturunan Indonesia itu sangat dibutuhkan untuk mendongkrak posisi KV Mechelen. Untuk itu, sang pelatih berharap Timnas Indonesia tak melaju ke fase 16 besar Piala Asia. Dengan begitu, Sandy Walsh hanya sebentar meninggalkan KV Mechelen. Jika terpilih ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Kompetisi Inggris masuk periode sibuk. Justin Hubner dan Elkan Bagot paling belakangan gabung TC Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eyong mengonfirmasi deretan pemain Abroad akan segera bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Namun, Justin Hubner dan Elkan Bagot yang main di kompetisi Inggris akan bergabung paling belakangan. Saat ini, Timnas Indonesia memang tengah disibukkan dengan TC di Antalya, Turki. Sebagai persiapan untuk menghadapi Piala Asia. Sinta Eyong mengonfirmasi Rafael Strich, Ivar, Jenner, serta Sandy Walsh mulai bergabung di pemusatan latihan. Untuk Hubler dan Bagot, keduanya telat gabung TC karena memang masih disibukkan dengan agenda klub. Kompetisi di Inggris, termasuk di Divisi 2, memang tengah memasuki periode sibuk di akhir Desember ini. Sinta Eyong bocorkan strategi Timnas Indonesia untuk kalahkan lawan di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang bertempur di Piala Asia. Pelatih Sinta Eyong membocorkan satu di antara skenario untuk bisa bersaing dan mengalahkan lawan pada turnamen nanti. Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Antalya, Turki, sudah memasuki materi taktik. Para pemain dilatih bagaimana cara melumpuhkan lawan dengan ruang sempit dan akurasi operan. Selain itu Sinta Eyong juga mengungkapkan seluruh pemain Timnas Indonesia dalam kondisi baik. Pelatih asal Korea Selatan itu memang sengaja menaikkan intensitas latihan karena Piala Asia semakin dekat. Pelatih Sinta Eyong memanggil 29 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Nantinya dari jumlah tersebut akan dikerucutkan menjadi 26 pemain yang terdaftar dalam skuad Piala Asia. Dari 29 nama yang dipanggil tinggal Sandi Wals dan Elkan Bagot yang belum gabung. Kedua nama itu disebut akan gabung pada 1 Januari. Adapun Justin Hubner dan Rafael Struik menjadi yang teranyar gabung. Menarik untuk menantikan kehadiran dari para pemain sisa pada pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Timnas Indonesia bakal melakoni tiga laga uji coba sebelum Piala Asia. Pasukan Sinta Eyong akan menjajal kekuatan Libya di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari. Setelah itu para pemain langsung bertolak ke Qatar. Di sana Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Iran pada 9 Januari mendatang. Bedah formasi mengerikan Timnas Indonesia usai bergabungnya Jay Idzes dan Nathan Chu Aon. Bedah formasi Timnas Indonesia setelah dua pemain keturunan resmi dinaturalisasi, Jay Idzes dan Nathan Chu Aon bikin sekuat Garuda makin mengerikan. Komisi ex-DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi dua pemain keturunan yang akan membela Timnas Indonesia. Mereka adalah Jay Idzes dan Nathan Chu Aon. Dalam sidang tersebut turut hadir menpora Dito Ario Tejo, Sekjen PSSI Yunus Nusi, serta Komite Eksekutif PSSI Ahmad Riyad dan Sumarji. Jay Idzes diketahui adalah pemain Venezia Football Club yang bermain di divisi kedua Liga Italia. Sementara Nathan Chu Aon memperkuat Tim Swansea City di divisi kedua Liga Inggris. Naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Chu Aon diproyeksikan untuk menambah kekuatan tenas Indonesia. Jika mempertimbangkan skuat yang sudah diracik Shin Taeyong sejak kualifikasi piala dunia, maka kehadiran Jay Idzes dan Nathan Chu Aon membuat Garuda makin beringas. Formasi mengerikan Timnas Indonesia bersama Jay Idzes dan Nathan Chu Aon. Posisi penjaga gawang Timnas Indonesia cukup vital. Selain Nado Arga Winata yang belakangan ini underperform di Timnas, Shin Taeyong bisa mengandalkan Hernando Ari. Dua pemain keturunan Indonesia, Elkan Bagot dan Jordi Amat sudah memiliki tempat tersendiri dalam formasi Shin Taeyong. Mereka akan menjadi stopper. Ditambah dengan Jay Idzes yang memiliki pengalaman di Liga Italia, tentu piawai dengan taktik Catanasio atau fokus pada pertahanan, membuat Timnas Indonesia nantinya semakin sulit ditembus. Posisi fullback Timnas Indonesia mestinya diserahkan pada Asnawi, Mangkualam, dan Sainepatinama yang memang sudah mempunyai pengalaman mumpuni. Trio pemain keturunan lagi-lagi akan mewarnai lini tengah Timnas, yakni Sandy Walsh, Mark Klok, dan Ivar Jenner. Sandy Walsh piawai untuk naik membantu serangan, sekaligus turun ketika bertahan. Mark Klok tipikal pembagi bola yang sangat akurat, sedangkan Ivar Jenner bisa membantu lini serang. Posisi striker Nathan Chu Aon Ramadhan Sananta Pemain keturunan yang dalam proses naturalisasi, Nathan Chu Aon ingin menjawab kebutuhan Shin Taeyong akan penyerang Timnas Indonesia yang berpengalaman di Eropa. Sementara Ramadhan Sananta sudah terbukti gacor bersama Timnas Indonesia, baik di level senior maupun U23. Ia juga bersinar di Liga 1. Sampai jumpa di video selanjutnya.